Maka salah besar orang apabila menilai kesuksesan dakwah seorang dai ketika banyak pengikutnya, tidak Tetapi menjaga hati agar tetap ikhlas ketika berbuat bukan hanya untuk banyak-banyakan masa Tetapi niat dia jaga hati supaya kenceng tidak berbuat kecuali hanya untuk Allah Oh, disitulah nilai dari sebuah dakwah akan memberikan bekas kepada orang yang mendengarkannya Bismillahirrahmanirrahim Apabila kita mau berpikir sejenak saja Maka kita akan dapatkan bahwa mahluk dengan apapun namanya Berasal dari tidak ada Lalu diadakan oleh Allah SWT Dan pada suatu saat akan kembali tidak ada lagi Sekali lagi, apabila kita mau berpikir sejenak saja Apapun namanya yang dikatakan mahluk itu, awalnya dahulu tidak ada Lalu dijiptakan oleh Allah SWT dan akan ada waktu pula untuk tidak ada kembali Karena itu yang wujud kekal yang selalu ada Itu hanya Allah SWT Oleh karena itu Ketika sangka kalah kelak ditiup oleh malaikat Maka meninggallah semua manusia dan semua mahluk hidup Kecuali beberapa mahluknya Allah SWT sebagai pengecualian Tidak ada siapapun di alam semesta ini kecuali Allah SWT Lalu Allah SWT berkata Dari dirinya dan untuk dirinya sendiri Karena tidak ada mahluk pada saat itu Limanil mulkul yom Punya siapa kerajaan saat ini Yang dulu mana katanya raja-raja dulu di dunia Mana pejabat-pejabat di dunia Tidak ada semua Itu semua hanya nama sementara Dijawab sendiri oleh Allah Lillahil wahidil kohar Punya Allah yang maha esa dan maha memaksa Punyanya saya bukan punyanya mahluk sama sekali Faham ya Jadi ya Keberadaan mahluk Ya adanya mereka itu Ya Kalhaba filhawa Seperti buih yang Seperti buih yang ada di udara Ada sebentar lalu menghilang dengan sendirinya Atau seperti Bayang-bayang manusia Apabila kita periksa Maka sebenarnya itu tidak ada Kan kita tampak bayang-bayang ini Tapi hakikatnya itu tidak ah Itu hanya pantulan saja Ya Oleh karena itu Hilangkan pandangan kita Ketika kita melakukan sebuah amal perbuatan Kepada mahluk Jangan pernah berniat Untuk mahluk Berkata para awliya ini Kulluma faukot turobi turobu Segala sesuatu yang ada di atas Debu Di atas tanah Maka itu hakikatnya tanah Dan akan kembali menjadi tanah Kita dari mana? Dari tanah Dikasih kesempatan hidup di atas tanah Dan kembali lagi akan menjadi tanah Mau cari perhatian tanah Soalnya Oleh karena itu manusia yang tidak kenal Allah Dia sibuk untuk mencari perhatian manusia Yang sama seperti dia Yang hakikatnya sebetulnya Semua apa yang mereka lakukan Ketika tidak diniatkan untuk Allah Tidak mempunyai nilai apa-apa Yang ada hanya capek Tidak ada yang lainnya Tutup mata dari Hadirnya mereka kepada kalian Maksudnya ketika kalian itu sudah mulai mempunyai nama besar Mulai dipanggil dengan sebutan-sebutan yang terhormat Mulai berkumpul di hadapan kalian manusia yang banyak Tutup mata dari mereka Bukan itu niat kita di dalam Apapun namanya Menyampaikan dakwah Atau mempunyai jabatan dan lain sebagainya Bukan untuk manusia Terkadang manusia itu Menganggap kesuksesan Seorang da'i Dengan banyaknya pengikutnya Pendek sekali pikirannya Kalau kita mempunyai anggapan seperti ini Maka secara tidak langsung kita berkata Bahwa nabi-nabi terdahulu adalah orang yang gagal di dalam dakwanya Bahkan nabi-nabi yang teragung ini Seperti nabi Nuh, nabi Ibrahim Mengajak sampai 900 tahun Jangan diajari ikhlas Jangan diajari ilmu Mereka sumbernya ilmu Mereka ini sumbernya ikhlas Mereka ini orang yang paling tahu mengajar Tetapi berapa orang yang ikut sama mereka Jangan diajari nabi Ibrahim itu tentang ikhlas Maka salah besar Orang apabila menilai kesuksesan dakwah Seorang da'i ketika banyak pengikutnya Tidak Tetapi menjaga hati agar tetap ikhlas Ketika berbuat bukan hanya untuk banyak-banyakan masa Tetapi niat dia jaga hati supaya kenceng tidak berbuat kecuali hanya untuk Allah Disitulah nilai dari sebuah dakwah akan memberikan bekas kepada orang yang mendengarkannya Rahasia ikhlas itu mahal Makanya dahulu saya tinasih Abdul Qadir Jailani Beliau ketika bercerama tidak perlu mengangkat suara dan sebagainya Orang-orang menyerap dengan cepatnya ke hatinya Mudah sekali Untuk masuk ke dalam hati seseorang Ukuran masuk pun bukan tangisan air mata Berapa banyak manusia duduk di sebuah majlis Di majlis itu ketika mendengarkan cerama Dia meneteskan air matanya Tapi ketika pulang majlis seperti tidak mendengar apa-apa ketika barusan dalam majlis itu Padahal barusan nangis-nangis sudah Tapi besok seperti tidak ada perubahan apa-apa Maka asar yang namanya bekas orang cerama itu Bukan hanya tetesan air mata ketika duduk di majlis Tidak Tetapi seberapa besar kuat pengaruh orang yang berbicara kepada orang yang mendengarkannya Sehingga berubah kehidupan orang-orang yang mendengarkannya Dari rahasia ikhlas itu sendiri Orang duduk dekat orang ini kehidupannya berubah Dari sholatnya, ibadahnya, akhlaknya Dia sekarang tahu agama seperti ini modelnya agama ini Bukan dia orang tidak tahu pengajian Tidak, dia orang pengajian Tetapi dia tahu rahasia ikhlas itu bukan karena ilmu yang disampaikan Mungkin ilmu dan cerama yang disampaikan sama Tetapi yang mengucapkan siapa itu berbeda rasanya Bisa jadi yang disampaikan sah Tetapi siapa yang mengucapkannya itu berbeda Oleh karena itu dulu anaknya siap terkodir jelani Apa ini? Apa ini cuma cerama seperti ini Orang-orang ini nangis semuanya Saya bisa lebih bagus dari ini ceramanya Ini bukan masalah bagus-bagusan cerama ini Menjaga hati dan keinginan baik Untuk merubah orang-orang yang di depannya Melihat orang di depannya adalah orang yang diperjuangkan Oleh Nabi Muhammad SAW Dan kita mempunyai niat yang sama dengan Nabi Untuk mengangkat orang sebanyak mungkin dalam perubahan Menjadi seseorang yang akhlaknya lebih baik Yang ibadahnya, niat itu terus dijaga Maka inilah sisi kesuksesan seseorang yang mengajak kepada Allah SWT Atau ibadah pun seperti itu Ya Dan seperti itu ya Jangan sampai melihat dengan banyaknya Apa namanya itu? Iqbal Banyaknya orang yang sudah mulai mendekat kepada kalian Ya Tetapi Kuatkan pandangan kalian Bahwa yang kalian inginkan itu adalah mendekatnya kita kepada all Bukan harapan kita itu dekatnya manusia kepada kita Tapi kita ini dalam melakukan segala sesuatu Yang kita inginkan adalah Kita mendekat kepada all Orang-orang itu dengan tangkapannya terserah sudah Terkadang orang ini cocok-cocok-cocok Sedikit kita keliru berbicara Bukan keliru sebetulnya Orang yang berbicaranya karena Allah Tidak mungkin dia mencabut omongannya Hanya karena tidak cocoknya dia dengan manusia Manusia kadang-kadang tidak cocok dengan omongannya Tapi tidak akan dicabut omongan itu Karena dia tidak berucap kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala Mau cocok tidak cocok Dengarkan sudah itu Ya Selamat menikmati